Polda Metro Jaya segera meningkatkan status Gatot Beraja Musti sebagai tersangka atas dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap muridnya. Hal ini pemirsa menyusul laporan tes DNA yang telah masuk ke Polda Metro Jaya. Peningkatan status ini terkait dengan hasil tes DNA Gatot dan Putra Korban Gatot berinisial C 99% identik. Dan hasil tes DNA ini menjadi penguat barang bukti bagi penyidik untuk meningkatkan status Gatot Beraja Musti sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Rencananya penyidik akan segera membawa Gatot kembali ke Jakarta untuk melakukan gelar perkara. Ya memang betul dua hari yang lalu sudah ada laporan masuk terkait dengan hasil lapor ya. Kemudian memang kita ambil untuk sampel dari putranya dari korban pertama, kemudian kita ambil juga sampel dari AGB dan ternyata hasilnya 99%. Terima kasih. Terima kasih.